Kelas 11 kurikulum Merdeka yang termasuk pada halaman 82, yaitu aktivitas ke-8. Bacalah dan pahami beberapa materi, poin-poin penting yang diberikan di bawah ini. Kamu bisa membuat sebuah studygram di catatan kamu. Studygram ini adalah sebuah catatan ya, catatan untuk memahami, untuk memahami, kamu lebih memahami tentang materi pelajaran, itu maksudnya. Nah, kamu telah mempelajari dan memahami sebuah cerita berjudul Singa, Penyihir, dan Lemari, Lemari Pakaian. Cerita tersebut adalah sebuah fantasi. Fantasi adalah sebuah cerita yang memasukkan hal yang tidak mungkin atau sistem sihir sebagai komponen dari cerita tersebut. Sebagai ciri-ciri dari teks naratif, Fantasi juga bertujuan untuk menghibur atau mengintertain ya, atau menyenangkan hati si pembaca. Dan terdiri dari orientation, orientation ini perkenalan, complication adalah konflik-konflik yang terjadi dalam cerita tersebut, dan resolution adalah pemecahan masalah dari konflik yang terjadi. Itu menurut Emilia yang diterbitkan tahun 2016. Pada unik 1 dan 2, kita telah mempelajari 5 fitur kebahasaan dari teks naratif, yaitu action verb, kata kerja tindakan, bentuk lampau, urutan kata-kata, frase kata benda, dan juga keterangan cara, waktu, dan tempat. Pada sesi berikut ini, kita akan juga secara perlahan-lahan mempelajari 2 fitur kebahasaan yang lainnya, yaitu dari teks naratif. Mereka, 2 fitur bahasa tersebut adalah adjective clause, atau klausa kata sifat, dan reported speech. Apa itu reported speech? Reported speech adalah kalimat langsung yang dirubah menjadi kalimat tidak langsung, atau bagaimana caranya kamu merubah dari sebuah kata langsung menjadi kalimat yang tidak langsung. Jadi, kamu melaporkan kepada orang lain, bagaimana cara melaporkan sebuah peristiwa kepada orang lain. Nah, itu diajarannya. Nah, barangkali itu dulu untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.